Intro Bisnis sarang burung walet mempunyai potensi ekonomi yang sangat tinggi Atas dasar pula, Perkumpulan Pengusaha Komoditas Sarang Burung Walet Indonesia atau PPKS BWI, temblar seminar yang terkait potensi ekonomi dari sarang burung walet yang diikuti oleh peserta dari berbagai negara tujuan ekspor sarang burung walet antara lain Cina, Thailand, Taiwan, dan Malaysia Seminar yang mengambil tema meningkatkan lapangan kerja dan devisa negara ini menurut Ketua PPKS BWI, Jakob, diharapkan para pengurus dapat lebih aktif memberikan penyuluhan kepada para petani walet dan mengajak para pelaku usaha burung walet di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kualitas produknya Kementerian Pertanian juga telah mengeluarkan kebijakan untuk mempermudah perizinan dengan waktu pengurusan singkat satu hari selesai Namun kebijakan tersebut oleh eksportir dirasa belum mentuh pada dasaran perizinan ekspor karena perizinan ekspor sarang burung walet nyakanya masih susah didapat Kami mengharapkan lebih untuk menjaga kualitas standarisasi serta kuantitas rumah bulung waletnya Kali ini diikuti oleh 9 organisasi walet dan pengobatan Cina di seluruh Cina, Taiwan, Malaysia, Singapura, Thailand Dengan Indonesia ada tiga PPKS BWI, Pekit, dan kami tuan rumah PPKS BWI Jakob berharap di tahun 2020 perizinan ekspor sarang burung walet bisa lebih cepat sehingga pertumbuhan ekonomi dari ekspor sarang burung walet tumbuh menjadi lebih baik dengan aturan yang mempermudah Menurut Jakob, sarang burung walet dari Indonesia banyak diminati oleh negara-negara di dunia Hal ini terbukti, Indonesia menjadi pemasok terbesar sarang burung walet di pasar global Kondisi biotakis di Indonesia cocok untuk berpanggiat burung walet Indonesia jadi habitat utama dari burung walet maksudnya waktu di pasar pancuk gak enak sama yang punya iya Terima kasih telah menonton!